Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bro ns sama gue rusang draper oke kali ini gue akan sharing pengalaman gue ketika memakai aplikasi mitra draper travel kait jadi kemarin gue tiba tiba masuk ke bagian kinerja disini ada notifikasi dimana gue ngelewatin orderan padahal gue sendiri gak ngelewatin orderan sampe sebanyak ini ya ada 5 kali gue ngelewatin orderan padahal gue ngelewatin orderan cuman sekali kok bisa bang kita ngelewatin orderan padahal kita gak ngelewatin orderan jadi gini guys kalau misalkan kalian tiba tiba lagi narik nih tiba tiba kalian gak masuk ke aplikasi delivery partner misalkan di luar seperti ini nah tiba tiba gak ada notifikasi masuk seperti bunyi apa nada dering dari aplikasi draper lokal delivery partner terus pas kalian masuk lagi ke aplikasinya terus tau tau udah kelewat beberapa orderan ketika kalian cek di bagian kinerja nah terus kok bisa kayak gini kenapa bang nah ini pertanyaan yang sangat bagus alasannya kenapa bisa-bisa kelewat orderannya yang pertama kalian gak ngecek di bagian notifikasi atasnya disini pastikan ada notifikasi aplikasi delivery partner contohnya disini ada notifikasi grab draper ya disini ada notifikasi grab draper contohnya nah kalau misalkan tiba-tiba gak ada notifikasi aplikasi delivery partnernya padahal kita sudah memberikan notifikasi pada aplikasi delivery partnernya terus apa yang harus kita lakukan yang pertama kalian stop dulu aplikasinya setelah kalian stop kalian hapus dulu tutup semua nah setelah ini kemudian kalian masuk lagi ke aplikasinya setelah itu kita mulai start lagi aplikasinya kita start lagi nah maka akan muncul di bagian atasnya notifikasinya nah seperti ini jadi kalau misalkan ada nekan-nekan semua kalau misalkan ngalamin tiba-tiba gak ada notifikasi di bagian atas caranya seperti ini ini cara pertama ya nah seperti itu ya jadi pokoknya intinya ketika kalian on bit pastikan di bagian notifikasinya harus ada tulisan trape loka delivery partner nah kalau misalkan udah ada notifikasi tapi order masih tetap lewat nah itu tandanya sinyal kalian gak stabil ataupun handphone nya RAM nya kurang besar jadi untuk aplikasi draper trape lokat ini bener-bener sinyalnya butuh sinyal yang akurat atau gak cor sinyal yang bener-bener kualitasnya bagus dan juga RAM nya minimal 2MB ya untuk RAM nya minimal 2GB maksudnya kalau misalkan di bawah 2GB bisa cuman terkadang suka notifikasinya itu susah masuk ke handphone tersebut gue udah ngalamin gue coba pakai handphone yang RAM nya kecil dan itu pun terjadi so jadi begitulah cara mengatasi apabila tiba-tiba ada orderan yang kelewat yang pertama cek di notifikasi bagian atasnya terus yang kedua pastikan internetnya bagus dan yang ketiga pastikan handphone kalian memiliki RAM di atas 1GB jadi begitulah sharing dari aku semoga share ini bermanfaat untuk kalian mungkin ada rekan-rekan sekalian ingin menambahkan silahkan langsung di kolom komentar mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati rekan-rekan kalian semua terima kasih udah menonton video aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati